Pemirsa, kembali lagi bersama saya Jeffrey Ramdhani yang akan menemani waktu istirahat Anda dengan informasi seputar Lampung Utara yang kami kemas dalam Breaking News. DPC Demokrat Lampung Utara laporkan Kongres Luar Biasa, KLB Sibolangit ke Mapolres Lampung Utara. Pengaduan tersebut dilakukan guna mencegah konflik serta meminta perlindungan hukum. Menindak lanjuti instruksi DPP Partai Demokrat DPC Demokrat Lampung Utara menggelar plenum. Acara dipimpin langsung oleh Ketua DPC Demokrat Lampung Utara Muhammad Yusrizal. Hadir dalam acara tersebut segenap anggota fraksi demokrat DPRD Kabupaten Lampung Utara, pengurus, dan kader demokrat pada hari Senin 29 Maret 2021. Setelah menggelar rapat plenum, kegiatan dilanjutkan dengan menyambangi Mapolres Lampung Utara untuk menyerahkan surat pengaduan KLB yang digelar di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang beberapa waktu yang lalu. Muhammad Yusrizal juga menegaskan hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya konflik sekaligus meminta perlindungan hukum kepada aparat kepolisian dalam hal ini Polres Lampung Utara. Selain mengadukan KLB ilegal, Ketua DPC Demokrat Muhammad Yusrizal juga akan memberikan sanksi tegas kepada kader yang tidak mematuhi dan menjunjung tinggi hakikat berpartai dan berpolitik. Muhammad Yusrizal menegaskan bahwa oknum yang menghadiri kongres tersebut bukanlah utusan Dewan Pimpinan Cabang, bukan pemangku kebijakan atau pemilik suara. Perlu kami sampaikan, beberapa saat yang lalu kami telah melaksanakan instruksi arahan dari Dewan Pimpinan Pusat melalui Dewan Pimpinan Daerah. Dalam rangka kami, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat meminta perlindungan hukum kepada pihak terkait di sini pihak Polres Lampung Utara, Kodim, Pengadilan Negeri, maksud kami ke jari ya, pada Bapak Upati, KPU, ke Kes Bangpol, bahwasannya kami mengatakan sesuai dengan amalat perundang undangan, sesuai dengan surat keputusan Menkuham tahun 2020 yang menyatakan secara resmi ke pengurusan Bapak Agus Harimuti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Yang sah, tentu kami bagian daripada integral dari posisi tersebut yang dituangkan dalam surat keputusan baik di Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang. Mengantisipasi agar tidak terjadi konflik dan polemik mengacu pada peraturan dan perundang undangan bahwasannya pengurusan yang sah ini yang telah diresmikan atau disepakati dan disetujui oleh Menkuham. Nah, tentu kami meminta aparat terkait, khususnya Polres, agar nanti tidak, apa namanya, tidak terjadinya dualisme, agar tidak terjadinya nanti kubu-mengubu, agar tidak terjadinya polemik yang ada, maka mengacu pada peraturan pemerintahan bahwa surat keputusan yang resah dan resmi adalah di bawah Komando Ketua Umum Bapak Agus Harimuti Yudhoyono. Selain kami, Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Lampung Utara tetap solid dan kompak melaksanakan instruksi perintah partai di bawah pimpinan Bapak Agus Harimuti Yudhoyono. Semacam bentuk ada konsekuensinya. Tetapi pada saat perhadiran kader demokrat, ini bukan utusan resmi Dewan Pimpinan Cabang dan sekaligus bukan pemangku kebijakan atau pemilik suara. Tentu konsekuensinya tegas dan keras bahwasannya tidak ada toleransi bagi kader yang membelop, yang tidak menyunjung nilai-nilai hakikat yang berpartai berpolitik, terutama di partai demokrat, akan mendapat saksi tegas, yaitu termasuk penonaktifan. Dari Lampung Utara, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya, Jeffrey Ramdhani, beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa.